Ya, medsos-medsos itu harus kita menguatir untuk dakwah kita, ya kan? Nah, jadi bukan hanya sekedar melepaskan kopi, ya, melepaskan, apa namanya, penataan atau isim-isim saja, ya, tapi juga kita gunakan medsos itu sebagai bentuk, ya, bentuk sarana kita untuk melakukan dakwah. Ya, harus kita impangi, ya, seorang ustaz, seorang mahasiswa itu harus diimpangi konten-konten negatif di luar sana, ya, yang orang yang gak jelas kontennya, ya, jadi, mahasilannya gila-gila, ya, nah, kita bagaimana, ya, gak usah lah, kita mikirin mahasilan aset dan selamanya, ya, bagaimana dakwah kita ini sampai ke dunia dunia, dan bahkan, ya, kalau kita upload video kita, Nah, itu, para, pada, para, para PJM, PJM yang ada di luar sana, bisa juga nampak gila hajian kita. Nah, itulah tujuannya kita, meng-expose, gitu ya, sebanyak mungkin, bisa live, gitu, streaming, dan lain-lain. Itu sangat penting yang kita siapkan. Dan oleh karena itu, saya secara pribadi sekarang mencoba untuk, meskipun kadang-kadang saya ada bawa asisten, asisten juga, saya langsung ada asisten, ya, tapi, biasanya kalau asisten itu, saya perbalungan. Itu ada yang, anak kami. Kalau, kalau, kaji-kaji ini kan bisa menantai langsung, ya. Beberapa cuma ada saat saya dari bawah, ya, gak mungkin, gak mungkin, kan. Nah, itu udah ada. Alhamdulillah, untuk saat ini, ya, bahkan masih baru, langsung, ya, masih baru, jadi teman-teman, bisa nanti kunjungin channel saya. Baik, teman-teman semuanya, alhamdulillah, berseri lagi, ya, saya ucapkan kepada teman-teman semuanya, atas partisipasinya, untuk mengikuti kajian kita pada sore hari ini. Kembali lagi ke masalah bulian, eh, bulianya itu. Kajian kita tentang ibadah. Kalau saya tidak hanya membahas tentang makdognya, ya. Karena kalau kita berbicara tentang makdog, itu kita soalnya kuasa haji, jahat sudah selesai, ya, kan. Tapi bagaimana kita mengetahuan ibadah ini secara filosofis juga. Secara filosofis, atau falsafat ibadah ini sendiri, ya. Nah, al-falasifah, atau al-falsafat, al-ibadah. Al-ibadah, ya, bagaimana filsafat ibadah itu. Dan juga yang terpenting adalah bagaimana kita memahami tentang prinsip-prinsip dalam ibadah. Ya, nah, nanti yang akan kita ceritakan dan disusikan. Nah, jadi teman-teman sudah ada yang kita pernah baca begini. Solat sesuai kebunan Nabi SAW. Jadi, mengumpas kontrol versi, ya, hadis-hadis di dalam soalan. Atau malah saya lebih jelas, yang lebih tegas mencatatkan bahwa, apa namanya, bukti ini berkira tentang dalil-dalil atau hadis-hadis berkaitan tentang ibadah. Khususnya tentang ibadah soalan. Nah, jadi, dimulai dari ibadah secara umum, ya, bagaimana pengertiannya, tadi, ya, kan, membiang tentang filosofat-filosofatnya, tentang tujuannya, dan juga yang terpenting adalah bagaimana prinsip-prinsip ibadah itu dilaksanakan. Nah, ini menjadi penting. Nah, teman-teman bisa juga di beli buku ini. Ini bergantinya WGS. BPAI, WGS. Dan, ada lagi, buku tanya jawab tentang agama, silakan, 8 jilin itu. Sebenarnya, kalau kita kader-kader, ya, kan, artikel orang-orang itu harus memilih, minima orang-orang itu punya perusahaan yang buku-buku merujukan utama Muhammadiyah, harus kita memilih, gitu ya. Supaya atau supaya menjadi bahan-bahan referensi kita sebagai kader-kader bersyarakat Muhammadiyah. Nah, nanti ada lagi buku tentang akhidah dan ahlak, ya. Atau kuliah yang tidak datanglah yang dikarak oleh pro-buku merujukan yang terbaru, kan. Ada lagi, itu tentang masalah ah, itu tadi, himpunan keputusan kargi, ya kan. Nah, ada lagi, kuliah ke Muhammadiyahan yang terbaru, ada dua jilin yang dikarak oleh pro-haidah nasir di Muhammadiyah. Itu sebenarnya harus kita miliki. Meskipun mungkin kita belum kuasai, nanti harus kita miliki. Minimal, jadi form-form itu harus kita punya, ya. Itu bisa jadi referensi yang dapat sama-sama. Baik, teman-teman. Ya, ringkas saja. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan dalam penyampaian yang mengenai dan keinginan tentang masalah ibadat. Pertama adalah ibadat kan prinsipnya adalah pengabdian. Pengabdian. Pengabdian di dalam ketahatan. Terakhir, sebenarnya ada sepertinya apa namanya al-to'a ketahatan. Antara asrur, pengabdian. Kemudian al-suduh merendahkan diri. Apa? Al-ziju, ya kan? Al-zallu. Ini apa itu? Minaka. Minaka diri. Jadi sebenarnya merendahkan, minaka, ya kan? Kemudian pengabdian, ketahatan. Semua itu adalah dalam konteks pengertian ibadat secara secara ya. Jadi kita ini kalau semuanya taatat itu dari ibadat. Ya kan? Kemudian tuduh, atuh terhadap semua aturan-aturan dan ketetua, 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 Allah berarti kita sudah beribadat. Jadi itu itu sebenarnya yang paling penting kita ingat. Kita akan merendahkan diri, pengabdian. Itu adalah bagian dari makna ibadat secara umum. Sedangkan secara istilah, di dalam takji bisa kita temukan bahwa pengertian ibadat secara istilah itu adalah atafarun ilamu. Artinya apa? Atafarun itu mendekatkan diri kepada Allah. Nah dekat itu kan ia dekat. Tidak ada batasannya. Makanya dia masuk ke dalam medis ibadat. Bahwa medis ibadat itu diantaranya adalah tidak ada perantara. Jadi tidak boleh kalau kita ibadat ada perantara. Atau menggunakan perantara. Misalnya kan kita doa atau ingin apa gitu ya. Ya kan? Ada cincin atif kayak apa-apa ya kan? Kan dulu kan lagi tren itu. Wah ini atif saya ini bisa bisa bikin apa gitu ya. Pemanis lah, membodah lah, memuat lah dan lain-lain. Jadi atau yang tinggal temah ya kan? Atau orang-orang mati bisa ngepelet dan lain-lain. Tidak ada jadi jangan jadikan sesuatu benda atau makhluk itu jadi perantara kita untuk mendapatkan sesuatu. Apalagi dalam perantara kita untuk beribadat berolah. Jadi mendekatkan diri berolah. Ya mendekatkan diri. Dekat itu artinya apa? Nah dekat itu dibatikan ini botol. Botol ada air. Kedekatannya itu gak bisa dibisahin. Kalau dibisahin dia lupa. Ya kan? Nah itulah dibatikan kedekatannya itu gak ada gak ada batasnya secara bocol dengan kering air gak ada batasnya. Gak ada langsung gitu loh. Gak ada batas dan gak ada celah dalam mereka. Ya nah inilah arti dekat itu utama seperti ini. Nah ini kalau kedekatnya utama. Ya semua yang menghati dekat itu artinya adalah kesatuan. Ya kesatuan antara hamba dengan Tuhan. Kesatuan antara hamba dengan Tuhan. Makanya kan Siti Jinnar itu kan di dalam ilmu sufinya ya bersaudnya kan dia itu sampai sakit tinggi ya gitu ya apa namanya kedekatannya dalamnya gitu ya pemakan hati ya gitu ya pendekatan tingginya kemudian kemudian seolah-olah dia. Bukan seolah-olah dia yang ingin bahwa saya adalah Allah katanya. Karena yang ada itu hanya Allah semua ya kan? Ya itu tidak ada. Makanya dikasih tanya gitu ya kan ada di orangnya itu. Ya kan? Karena yang ada dikasih tanya. Yang ada dikasih tanya. Yang ada dikasih tanya. Yang ada dikasih tanya. Nah itu yang dianggap bagi orang-orang yang tarian semacam secara tarian secara kasar pantai itu kan suatu hal yang memang tidak patah sama di ucapkan. Ya kan? Tapi secara hakikatnya ya karena memang segala sepatutnya itu adalah semuanya atas izin Allah dan hanya ada hanya ada hanya ada hanya ada Allah ya kan? Jadi manusia itu tidak ada makanya kalau salih mengatakan dalam hukunya saya juga dapat dari keadaan soalnya siapa yang mengenalkan dirinya kenal dirinya di hukunya di hukunya di hukunya di hukunya makanya dia akan kenal Tuhan dia siapa kenapa? Apa hukunya dirinya dengan Tuhan? Ya karena itu tadi karena bisa ada babah dirinya ini itu diciptakan oleh Tuhan dirinya itu diciptakan oleh Allah jadi kalau ketika dia mengingat dirinya memikirkan dirinya mengenal dirinya yang dia tahu itu hanya Allah jadi dirinya ini tidak ada artinya apa-apa karena yang ada itu hanya Allah tapi sekali-kali buat kita sebenarnya tidak boleh katakan bahwa kita menyatu oleh Allah tapi pada hakikatnya memang segala sesuatunya itu adalah atas kebendah dan kuasa Allah sehat jadi teman-teman kembali lagi tadi ada sambung begitu jadi siapa yang kenal dengan Tuhannya maka dirinya sudah tidak ada hatinya lagi habis dan hilang hatinya apa? sudah mana dirinya sudah tidak ada apa-apa nah itulah sahib dekatnya seorang hamba dengan Allah yang ada itu ya hanya Allah Allah saja Allah Allah saja jadi dirinya ini tidak ada apa-apa nah itulah teman-teman ya sering kita ucapkan kita pribadi bukan hanya sekadar dukung sujud ya kan dan orang yang takbir tapi bagaimana kita memahami ya apa-apa yang terkandung diantara Allah dengan Allah yang sendiri itulah yang dikatakan tadi oleh pandangan Allah kembali lagi ataupun Allah ya berdekatkan diri oleh Allah dengan apa dengan melakukan segala apa-apa yang terlaku ya apa-apa yang terlaku ya apa-apa yang telah diperintahkan nah apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dengan apa dengan betul-betul melakukannya itu sepenuh hati atau bahasa lainnya ini memasuk nanti ke dalam klisipnya itu adalah ikhlas muklasin muklasin ada itu dalam ayatnya kan berduanya ada-ada muklasin ada muklasin orang yang betul-betul ya melakukan sesuatunya itu terutama ibadah hanya karena Allah bukan karena siapa-siapa ya sebenarnya bukan hanya ibadah saja kita ngaji juga harus karena Allah ya biar ada nilai ibadah seperti itu ya nanti kita masuk ke dalam ibadah layudu maksud ya oke jadi awam ini mengerjakan melaksanakan segala apa-apa yang telah diperintahkan Allah kemudian apa wajibin nabi nawa'i dan kemudian meninggalkan segala apa-apa yang telah di larang Allah subhanallah jadi sebenarnya simpan saja ini kalau kita lihat ibadah dalam definisi tadi itu bahwa ibadah itu kan lakuin apa yang dimintahin dan tinggalin apa yang dilarang sudah selesai kemudian melakukan peribadatan atau ibadah itu sesuai dengan apa-apa yang telah diizinkan oleh syariat yang diizinkan itu ditaksirkan lagi dijelaskan lagi itu adalah apa-apa yang telah diperintahkan tadi apa-apa yang telah disyarihkan apa-apa yang telah ada ya kesenat kesenat yang diambil dari akun dan sunang tadi nah kalau dalam hal ini bisa kita ambil di dalam buku tarji bisa kita jadikan sebagai ramai tapi sebagai keadaan Muhammadiyah bersarikatan terutama kita mahasiswa kita juga harus kritik tidak hanya yang panantik tidak hanya panantik ketika kita panantik maka nanti kita merasa oh inilah yang paling benar yang lain salah padahal sebenarnya apabila kita yang ingin mengkaiti lebih mendalam kita dadil-dadil itu ternyata masih banyak sekali yang belum kita temui contohnya misalnya dadil tentang biskillah saja biskillah biskillah dulu kan biskillah bacaan yang satu satu itu unik buku ternyata satu tetang kedua masih satu tiba-tiba ada tiga nomor tiga tebal yang ternyata yang satu yang pertama itu biskillah disirkan dibacaan tapi pasti yang ketiga yang tebal kan yang warnanya blue biru ya sebelumnya kan kerih karena kadang susah bedanya hijau sama biru istri saya sering malah hijau saya hijau semua besar ya gak apa-apa ya gak apa-apa ketahuan ketahuan masanya ketahuan kalau ketahuan susah masuk benar baik kembali lagi ke masalah yang tadi jadi di buku yang ketiga atau silit yang ketiga atau nomor tiga tebal itu ada poin yang dimana sekarang ya bagi warga warga makamadiyah disebutkan di tarikh itu dianjurkan karena diteritakan untuk menjahatkan biskillah ya kan kembali setelah dikaji ya dalil-dalil secara mendalam oleh para makam makam tajim bukan berarti yang belum salah juga tidak atau orang yang selama ini pakai jahat itu ya salah tidak semua itu ada dalilnya makanya ada fikir ala masah ibn arba ada fikir pemakam itu kan punya saksinya masing-masing nah di dalam tajim maka dikikir lagi rangkuman dari kajian-kajian dari para teman-teman hadis ya kan hadis-hadisnya kemudian para mazhab tetap dipakai untuk berarti yang memadiyah anti-mazhab atau meninggalkan malah tidak lah tetap terus berisi di situ tapi bukan fanatik atau kesatu aja kayak mazhab tetangga sebelah yang hanya syafi'iyah atau syafi'iyah tidak tapi di dalam mamadiyah ya beribadah itu ya boleh dalam presidenya namanya itu ketika saya baca atanau keibadah keragaman dalam ibadah jadi boleh saya ketika anda berpuasa pakai malzhabnya maliki misalnya atau mempas itu yang diambil di dalam hati atau misalnya talam misalnya tarawih misalnya pakai mazhab 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 dan lain-lain atau misalnya zakat pakai mazhab maliki misalnya kan ada itu kan bisa itu kalau misalnya kita jujur syafi'iyah semua itu orang-orang yang bermasab syafi'iyah tidak boleh dia pakai uang itu berjaka tapi nyatanya apa ternyata beragam juga dalam masak mereka itu manahan rata-ratanya dari kalang-kalang yang bermasab syafi'iyah justru mereka yang sering menggunakan itu tadi salah satunya dalam jenuh fitrah dan juga pada uang itu kan bahasa iya bukan syafi'iyah beras atau makanan pokok yang dimakan dimakan oleh orang kapung itu kalau makan gandung ya makan gandung kalau makan kuota ya sebetulnya tidak ada ya kan ada juga ya dia minta uang atau dia pengen uang karena pengen dikong karena kalau beras jalan yang lemah ya apalagi kan beras corona dikasih berkarung-karung ya baik baik teman jadi kalau memisikan kita dibadah ini panjang bulan ya satu pertemuan itu lebih lebih jauh jauh baik jadi gua ajak ketiga saya oke terima kasih ya teman kita datang juga ini baik gue sampai sama ini sama ini 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 mungkin jadangan konteller lagi ini kan gaya-gaya konteller ini BSI supir dikasih dikasih online oh iya jadi itu halal sayangnya masih mau menarik karena corona ini terdampak semua ya biasa kalau biasanya kan sebelum-sebelum corona itu kan sabtu minggu itu pagi-pagi itu pasti ada banyak jumat banyak-banyak lah apalagi kalau misalnya di kampung-kampung itu banyak lagi ya daw sekarang kan komennya mau di dalam ya kalau kita datang aja mau isi isi ceramah ya ini aja di kampung di Sumatera saya udah dimoleh pak-kampung datang wangkah-kampung kita berada yang mudah bisa sama padahal saya orang momadia aktif di momadia tau betulnya yang undang teman-teman ada di kelas saya misalnya juga dulu ada di sekolah saya yang bahkan gp aksor lagi jadi gp aksor undang pokal kan aja jadi sama-sama kita dalam dakwah itu harus begitu ya kan ini jangan fanatik gak boleh dalam ibadah saja kita gak boleh apalagi dalam organisasi tak boleh boleh kita panatik maksud lain jangan hanya berdasar orang-orang kita saja yang kita ini terlalu apa namanya inklusif ya kita harus buka diri ke yang lain justru dengan buka diri itu lah orang akan melihat oh ini enak juga ya oh di momadia itu yang haji bisa di akuntah aja akhirnya kan bisa jadi silahkan ya asal jangan kita aja yang silahkan ya ngapak-ngapak juga ya penting jangan silahkan ada haliran-haliran sesat selagi masih yang ada muslah yang diakuin di negara kita yang tidak dilarang hortong-hortong atau organisasi silahkan ya kan silahkan saya kemaranya di BCNN Ciputat Timur saya diajak ya kan mereka tuh tau saya orang nomadia ya kan tau mereka siapa saya tapi saya diajak kajiannya saya diajak kemarin diajak juga seminar workshop nah ini keren ya itulah kita harus buka wawasan dan link tadi saya diajak dan ini workshop menjadi Dari Youtuber Belenia oh kan perlu itu kita kita dimana dia tidak sempat terpikir untuk bikin program itu tapi mereka ada nah kemarin saya diajak jadi makanya sekarang kita dimana-mana ke dalam lain untuk expose gitu ya ya subscribe 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 kembali ya ini arti apa dakwah itu harus kita semalahkan harus kita sya'kan ya kalau perlu tuh ya kan time timelinenya youtube itu pas kita klik dakwah dakwah Terima kasih. 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 Jadi ya analogi saya dari bawah Allah itu bisa kita rasakan Meskipun tidak nampak Meskipun kita tidak bisa rambat Tapi Allah itu ada Dan bisa kita rasakan Itulah yang namanya Fitrah Fitrah Allah itu sudah menetapkan Kedam hati-hati Orang-orang milih Dia rasa bahwa Allah itu ada Ya itulah Tapi ya bagi orang yang meraka Yang bensehat Kalau orang yang milih berapa Yang meraka saya dati ya Pasti akan mencari-cari aja Kalau tidak ada Tonjuk aja sekali Kan ada pendapatan ya Masalah ini ya Masalah Allah itu tidak ada Tonjuk Eh kan semua Tonjuk Tidak ada Terus kenapa Sakit Nah itulah Sakit kan Ah iya Allah itu seperti itu Nah di Pokoknya simpan itu lah Dia itu tidak Kenapa Ya kan Dia itu bisa dirampak Bisa diambil Tapi terasa Nah itu Kalau sakit tadi Nah itu Jadi itulah teman-teman yang berbahagia Mudah-mudahan Tidak salah Kaprah juga ya Dan saya juga tidak salah Mudah-mudahan Kita bisa uruskan Akidah kita Karena yang terpenting itu Akidah Baru Ibadah Buat apa itu Ibadah Banyak-banyak Tapi akidahnya menencek Akidahnya pun Macam-macam Ada yang nyembah Kurang Maksudnya Nyembah juga Masih sesajik Kayu Padahal Islam juga Ini juga Misram juga Ini tidak boleh Misram Mencampuran Antara yang Hak dan yang Batil Ya kan Kenapa Hak dan batil Kita tahu Sebenarnya ini Hak Ini yang batil Ya kan Ini yang benar Ini yang salah Tapi Terang-terang Itu Wah ini kan budaya Ini kan tradisi Ini kan pada sejarah Dengan warna lain Tidak boleh Dicampurkan Antara keyakinan Dengan budaya Dengan tradisi Tidak boleh arti Hilang Makan Bukan berarti Bukan berarti Bukan boleh Sejarah Fukur Boleh Tapi kan Sesuai Nah Inilah Teman-teman Kita sebagai Masih harus Kritis Ya Karena Fanatik Atau Membeo Membeo Apa yang Orang cakap Betulah Yang 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 Apa yang Apa yang Cakap Yang Itulah Artinya Kipun Saja Boleh Dan Kembali Lagi Masalah Ibadah Nah Ini Kalau pendapat Lagi Pendapat Lagi Makan Tullah Mampikin Maut Kiyas Dintiru Rami Tidak Batolah Rami Tawar Fih Tengah Jadi Arti Ibadah Itu Adalah Apa Yang Dikerjakan Untuk Mendapatkan Kerinduan Allah Apa Saja Ibadah Yang Kita Lakukan Dalam Angka Menggapai Ya Rindu Allah Itu Ada Ibadah Nah Itu Menurut Benar Fiki Pengertian Nah Kemudian Ya Poin Yang Terakhir Saya Sampaikan Tentang Dalam Ibadah Jadi Ibadah Di Sini Jilaskan Ya Pertama Adalah Bahwa Allah Itu Adalah Mahab Cinta Maka Karena Allah Itu Malah Cinta Maka Kita Bagi Penyembah Karena Tidak Ada Manusia Yang Mampu Membuat Sesuatu Seperti Allah Contohnya Korsi Ada Masa-masa Dia Usak Computer HP Apalagi HP Sekarang Apalagi Baterainya Layang Apis Yang 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 Hilang Error Dan Itu Namanya Cipta Manusia Buatan Manusia Nah Beda Dengan Cinta Allah Cinta Allah Beda Dan Cinta Allah Nggak Ada Yang Yang Pernah Pusat Nggak Ada Yang Pernah Pusat Nggak Ada Yang Pernah Gagal Dan Jangan Kita Katakan Sekalipun Bahwa Allah Itu Gagal Dalam Ciptakan Makhluk Nggak Ada Kalau Ada Orang Bila Orang Farah Bukan Allah Itu Gagal Ciptakan Tidak Atau Orang Yang Dicelak Karena Lumia Itu Tempatnya Orang Yang Berbahagia Dan Ada Yang Sesara Ada Pasangan Semua Itulah Yang Keadilan Allah Kita Melihat Sisi Positif Dan Negatif Kita Melihat Dari Masalah Dan Kita Melihat Dari Segi Manfaat Dan Perburukannya Jadi Semuanya Itu Sebab Pasangan Ada Matahari Ada Pulang Ada Siang Ada Malam Ada Mentah Dan Bulat Dan Lagi-lagi Ada Perempuan Ada Kamu Ada Aku Semuanya Ada Dan Itulah Yang Sudah Ada Ada Sudah Dan Dari Dunia Yang Kita Lihat Sekarang Ini Serba Berpasang Sampai Nanti Berdia Sudah Ada Ada Orang Yang Masuk Sudah Ada Yang Masuk Terah Nereka Ahli Sudah Ahli Nereka Itulah Yang Dapatkan Keadilan Allah Subhanallah Bukan Allah Itu Tidak Sayang Bukan Allah Itu Gagal Menciptakan Makhluk Bukan Seperti Ini Tapi Tidak Allah Jadi semua manusia ini wajib Kibah Allah, kibah Tuhan Tuhan Allah tentunya Karena memang dari dulu itu Para nabi dan rasul Mulai dari hadam sampai dari khan Itu semuanya mengajarkan tentang tawqq Yang Mengajarkan Yaitu tentang Bahwa Allah itu adalah Tuhan adalah Allah Jadi itulah Jadi tidak ada yang Tuhan yang lain Ini harus menjadi keyakinan kita Di dalam keyakinan kepada Islam Jadi manusia itu Semuanya disuruh menyembah Allah Dan kepadanya di masalah fitrah Setiap manusia pasti memiliki fitrah Terhadap Apa namanya Terhadap Allah SWT Setiap diri manusia Pasti meyakini Arti sebuah Tuhan Atau meyakini akan ada yang Tuhan Nah itulah kata-kata yang terpat Setiap manusia pada mitrahnya Yang pada dasarnya Memiliki keyakinan Tentang Tentang adanya Tuhan Itulah Rumah Islam Yaitu Allah SWT Al-Latih Al-Latih Al-Tahkum yang telah menjadikan kamu Al-Latih Al-Fatikum dan orang-orang Sebelum kamu Al-Latih Al-Tahkum Semoga kalian Kalian bertakwa Itulah Ya yang kita jadikan sebagai Komponen pertama Ketika kita Iki beribad kepada Allah Harus kita ingat Ternyata ini Kita adalah cipta Allah Karena kita ada Karena Allah itu ada Kita harus mengabdi kepada yang mengadakan kita Ya kan Karena kita ada yang mengadakan Siapa yang mengadakan? Allah Kita iya ada karena ada penciptanya Ada yang mengadakan Makanya ada liriknya kan Aku ada Karena kau pun ada Ya teman-teman liriknya majan Tapi kalau diislamkan itu Liriknya lagu itu kan Itu maknanya dalam loh Bukan masalah kita ya Bukan masalahnya kita Jadi aku ada Karena kau ada Maksudnya Ada yang aku Karena aku tahu Karena itu Karena adanya aku ini Ya karena aku itu ada Yang mengadakan Sesuatu yang ada Tidak mungkin ada Kecuali ada yang mengadakan Selain itu? Jadi jangan sampai Belik ya Sesuatu itu tidak akan ada Kecuali Ya ada yang mengadakan Gorengan ini Gak bakalan ada disini Kecuali tadi Jangan Eh sama-sama Ya itu Ada kan Nah gorengan kamu makan itu Gak bakalan ada Kecuali Karena gorengan Gak ada Kamu cari pun Mana-mana Gak bakalan dapat gorengan Kalau gak ada yang tua gorengan Tau bulan Kalau tempatan ada Kalau gak ada Jualan yang pulang Ini sih ya Karena ada yang diadakan Kenapa dulu Gak ada tau bulan Karena belum ada Kenapa kita dulu Gak ada Karena belum diadakan Jadi kita ada Atau apapun yang ada Di waktu ini Karena ada yang ada Siapa yang mengatakan Yaitulah Buah yang Yang Sumpah yang Eksa Ya Nah ini Masih ketauhin juga Soalnya Ibadah itu Kain tadi ketauhin juga Ada lagi Eh banyak jawab Terima kasih ya Sampai azal ya Akhir Eksa 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 Kalau saya kan Kalau menjelaskan Cuma bahasa itu aja Bisa panjang Saya kan saya berbaca Berbaca Mereka sudah selesai Eksa Eksa Itulah teman-teman Pentingnya kita baca Jadi baca Baca Ini Dan lagi yang lain Akhirnya terkumpul Sampai simpulan Eksa Kenapa ini menjadi penting Karena kita Biar ada perbandingan Ini bukan hanya ini aja Yang kita Faham Gitu Jadi Allah itu Dia menjadikan Ya Menjadikan sesuatu itu ada Tidak ada sesuatu itu Ya Kecuali Ya Ada yang meladakan Siapa yang meladakan Seperti tadi Ya Adanya Yang saya Sampai Kemudian Innahali Umatukum Umatum Wahidah Bana Umatukum Panakudul Sesungguhnya agama Agama ini adalah Agama Tauhid Ya Agama Tauhid itu adalah Agama semua Akhirnya tadi Ini mulai dari dulu Sampai lebih adab Sampai dari Habas Sampai kita sekarang Agamanya satu Sebenarnya Agama sendiri Mentauhidkan Allah Mengesahkan Allah Jadi tidak ada Tidak ada itu Tidak ada itu Pancet-pancet yang lain Ya Kemudian Karena agama itu Tauhid Agama itu satu Mengesahkan Allah Ya Kemudian Sembalah Ya Melihara Agama itu Dan kemudian Sembal Maktut Ya Maka sembalah saya Karena saya Tengah kamu Tengah Allah Saya adalah Tuhan kamu Itu Tengah kamu Maka sembalah saya Kalau misalnya kita Yang bikin Pasti kita Biasanya Buki berkuasa Iya kan Benar Ya Kayak orang yang Maka-maka tadi Bikin Tauh bulat Tauh bulat yang Berdasin Berhasilin Tidak pakai apa-apa juga Terserah dia Karena dia yang bikin jualan Iya kan Nah itulah Jadi Di dalam keimpinan kita Ya Di dalam perpidahan kita Harus Kita bikin Aturan yang sudah ada Jadi Tidak boleh kita bikin Aturan sendiri Mama-mama-manya tadi kan Hasil sama Pedas sama Tidak ada rasa Biasa Kita cari yang lain Rasa Strawberry Ada yang tidak sama Tidak ada kan Karena Itu ketentuan dia Itu baru Makanan Bagaimana Allah Kan menceritakan Alam Selesa Dan menceritakan kita Apa yang ditentuin Allah Ya ikuti saja Jangan kita minta Sesuatu yang Tidak diberikan Kepada kita Apa yang Tidak diberikan Itu lah yang harus kita lakukan Apa yang diberikan Itu lah yang harus kita Terserahkan Jangan kita Terserahkan Apa yang tidak diberitain Akhirnya apa yang Menjadi parah Kamu nyari yang Tidak ada yang Tidak ada yang Sama jangan Gitu kan Nah ini Teman-teman Perlu kita ingat Bahwa Di dalam kehidupan kita Banyak sekali Belajar-belajar Yang harus kita Ingat Yang harus kita Belajari Nah Saya langsung saja Bepada Prinsip-prinsip Ibadah Prinsip-prinsip Ibadah itu Ada 6 Tadi sebagian Sudah saya sampaikan Ini penutupnya Tapi sebelum itu Saya sampaikan lagi Ini salah satu juga Yang dalil Tentang bagaimana Kita wajib Menjiba Allah Kenapa? Karena Kita dikitahin Allah Untuk ibadah Tapi dari konteks ini Para ulama Mengatakan Bukan hanya ibadah Yang dikatakan Bukan hanya ibadah Manto saja Bukan hanya sholat saja Bukan hanya puasa saja Haji saja Tapi juga Ibadah-ibadah yang lain Ya kan? Ibadah-ibadah yang lain Seperti apa? Belajar ibadah Kerja ibadah Maka nikah ibadah Makanya kalau pengen ibadah Separi Ya kan? Kalau pengen ibadah Separi Jumlah dulu Malam Jumlah Terus malam lagi Tapi bukan hanya malam Jumlah saja Besok-besok Hari-hari yang lain Berlaku Nah itu Kadang-kadang bisa wajib Di rumah gue Ya kan? Ganti Ini disini Iya Ini sekalian Ini video yang jalan Masih Masih ya 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 Ini masih kuat Ini 2 jam Settingnya udah 2 jam Jadi 2 jam itu Palingkah 4-3 jam Oke Oke Baik Balik lagi Kalian Eh Tidak ada Jadi Inilah teman-teman Di dalam beribadah itu Bahwa Memang Fitrahnya kita disipitakan oleh Allah Bukan hanya manusia saja Dipintai Di badan Ini juga para Para cim Dulu juga Iblis 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 itu juga Eh Tapi ada Mantul Oh iya Mantul Yang merasa somboh Masa lampu Karena dia disipitahin dari api Ya kan Ya Sementara Ada mungkin turun Ada mungkin tanah Masalah Jalus Bunuh Kan dia dari tanah Ini bukan perkara Masalah Oh dia dari tanah Atau dari apa Tapi masalahnya Ini berita Allah Ya kan Allah sendiri Yang berita Nah Nah Malaikum semuanya Mengikuti berita Allah Bila Iblis Ya kan Kecuali Iblis Makanya kan Karena Dia Tergolong Dari Kalau orang kafir Kafir kan menutup diri Dari berita Allah Gak mau ikuti berita Allah Makanya Semua siapa saja Ya Siapa saja Yang tidak mau ikuti berita Allah Kafir Asir Orang Islam Adanya gak menjadi kafir Ada Kalau dia kesalahan Gak muasa Ya kan Kafir juga Tapi kafirnya kan Bukan keluar dari Islam Tapi kafir dalam perspektif Menutup diri Dari berita Allah Gak mau melakuin Berita berita Allah Jadi kafir Jangan marah Kalau bilang kafir Orang Islam Jadi Loh aja kan Simpan yang kafir Atau Kufur juga lagi Kalau bahasa lainnya Ada juga Kufur Atau yang lebih Sederhananya Yang lebih sopannya Adalah Fasik Ya kan Fasik itu Orang-orang yang Meninggalkan Berita Allah Atau melakukan Gosa-gosa-gosa Ya kan Dari sholat Ya kan Puasa Fasik itu Berzina Ya kan Bukan Harta Nyiatif Ya kan Hamar Ya kan Hakim curang Dosa-dosa besar itu Ya Dosa-dosa besar yang kita lakukan itu Membuat seseorang itu Fasik Fasik lama-lama Ada kufur Ya kan Kufur Udah lama-lama-lama benar-benar kahwin dengan murtad ya kan, karena udah ga ada yang dilakuin. Perintah Allah udah tinggal sama murtad jadinya, meskipun ya misalnya tidak perlu dibaptis. Misalkan orang itu murtad apa dibaptis, iya bisa aja. Kalau udah ngapa-ngapain lagi ga ada, ingat mau semua ini, ga akan lakuin apa. Ya sama saja kan itu ya. Kalau memakai ini kan pengakuan dari orang Kristen, ya kan. Cuman kalau dia ngelakuin sama sekali tentang perintah-perintah Allah itu udah sampai bertahun-tahun. Nggak ada yang ngelakuin, dia bisa akhir-akhir benar-benar itu. Mulai-pelai keluar dari Islam. Maka oleh kata itu, jangan tersinggung juga, orang-orang kafir tidak kafir. Karena orang yang sama sendiri juga ada yang kafir. Yang menentu diri dari perintah-perintah Allah. Jadi sebenernya bahasa halusnya itu kafir. Kan dulu kan ada cerita ini kan. Ya sama Nabi itu kan. Makanya Abu-Jahla, 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 Abu-Jahla. Dia bilang, aku bisa marah nih itu. Karena kafir kan. Karena dia yang kepercaya kepada Nabi aja. Kafir dia. Ya kan. Kepercaya. Ya. Tapi kepercaya kepada ajalan Nabi. Tapi kepada Nabi secara pribadi, seorang yang jujur, Kepercaya. Semua orang mempercayai Nabi itu. Tapi yang uniknya adalah, Apa yang dibawa dari Nabi itu semuanya. Ikutin. Ya kan. Ajaran Nabi itu. Islamnya itu yang diikutin. Kenapa? Karena mereka itu. Tengah masalah keyakinan mereka. Tapi masalah dagang, misli, dipercaya. Semua orang percaya kepada Nabi. Bahwa Nabi itu adalah orang yang benar gitu. Ya. Makanya dinamain. Amin. Al-amin kan. Dari kecil. Maka. Prinsip ibadah yang pertama adalah. Ya ibadah itu hanya menyebabkan Allah. Tidak ada yang lain. Ini prinsip ibadah Fatah yang pertama ya. Sebadah Fatah tadi. Jadi menyebabkan Allah. Makanya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Salah pertama. Kita selalu banyak. Wajib. Kalau tidak. Maksa salatnya. Iya. Dan aku dulu. Maksa salatnya. Ini menyebabkan Allah. Jadi menyebabkan Allah. Jadi menyebabkan Allah. Terutakanlah. Terutakanlah. Rezekimu. Ya kan. Jauhkanlah. Corona. Tapi tidak terutakan. Ya kan. Bulan puasa. Sudah lewat. Nah. Di mana. Allah mau ngabulin doanya. Ya. Sebentar Allah saja. Yang ditamatin. Dika ibadah. Jadi kalau kita mau di. Ijabat orang-orang kita. Ya. Berarti. Ibadah.